Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semuanya kembali di channel Media Bintang, agar kiranya menambah wawasan ilmu pengetahuan bersama kami. Seorang wanita asal Filipina akhirnya memeluk Islam setelah mendapat mimpi misterius selama tiga malam berturut-turut bulan lalu. Maria Hel Sakerina Pantape mengucapkan dua kalimat syahadat di kediaman Gusti bin Gadong di Brunei Darussalam pada tanggal 18 Desember 2020 lalu. Wanita berusia 30 tahun itu mengungkapkan mimpi-mimpinya yang kemudian mendorongnya untuk memeluk Islam. Dalam mimpi pertamanya, dia mendengar seseorang memanggilnya dengan nama Raihan, namun ia tidak dapat mengenal identitas orang tersebut. Di malam berikutnya, dia bermimpi berada di gereja ketika dia mendengar suara yang sama lagi. Kilatan cahaya tiba-tiba mengubah keadaan dan dia melihat wajah asing di depannya. Suara yang sama berbicara kepadanya di malam ketiga. Suara itu mengatakan kepadanya, Klaim pada dirimu sendiri bahwa kamu adalah Raihan, kamu siap, melalui mimpi itulah. Raihan merasa hidayah menghampirinya dan mendorongnya untuk memeluk agama Islam. Setelah menjadi mu'alaf, Maria kini memiliki nama baru Raihan Azahra Tape binti Abdullah. Dia mengatakan, dia selalu siap untuk masuk Islam mengikuti dorongan dari teman-temannya. Saya berterima kasih kepada teman saya dan keluarganya serta orang tua yang mendukung karena telah menampakkan saya dengan semua fungsi keagamaan dan melihat saya bukan sebagai orang yang berbeda. Hati saya menemukan kebahagiaan dan kepuasan setelah menjadi mu'alaf, ungkap pemilik nama baru Raihan itu, dilansir di Borneo Buletin pada hari Senin tanggal 21 Desember tahun 2020. Ia juga mengungkapkan tentang kecintaannya pada Brunei Darussalam, pasalnya, ia mencintai negara itu hingga ia dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan bahasa, makanan dan peraturan yang ada di sana. Terima kasih.